Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Yanturi di channel Youtube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel Youtube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on. Ya teman-teman, jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu, semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi resikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Oke teman-teman, selamat malam semuanya. Ya, semoga Anda masih on. Ya teman-teman. Ya teman-teman, ada beberapa member saya di grup Pahlawan Kripto. Tadi minta tolong untuk di-review ulang update-update terbaru dari token Dogezilla. Ya teman-teman, saya melihat ada beberapa news-news terbaru dari Dogezilla. Kebetulan memang selain bab Doge, ya, baby Doge, kemudian Shiba Inu, Dogezilla juga termasuk yang sering saya pantau dengan cukup intensif ya teman-teman. Sudah boleh ikut, boleh juga tidak ya teman-teman. Dan beberapa token-token yang berbau-bau Doge yang saya lihat jobnya cukup menarik, itu sering saya pantau teman-teman ya. Nah, saya lihat hari ini naik 6,53% walaupun harganya saking banyaknya nolnya. Saking banyaknya nolnya ini dibuat titik-titik tiga ini sama si MC ya teman-teman. Kalau saya hitung tadi ini nolnya itu 9 loh. 9 atau 10 ya tadi ya. Coba ya, saya cek dulu ya teman-teman. Dia, tadi di mana itu? Di Dogezilla di sini ya. Nah, ini kalau misalnya saya pasang di sini BUSD gitu ya. Dolar, katakan saya mau beli 15.000 perak ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dapat berapa ini? Nah, 1, 2, 3. Ya, 1 dolar aja udah bisa dapat 865 triliun. Luar biasa ya. Jadi, 10. 10 nolnya di belakang koma teman-teman. Oke? Nah, beberapa update terbaru yang kita bisa lihat. Nah, ini di Twitternya ya teman-teman. Di grupnya juga bisa ya. Ini adalah Twitternya yang official teman-teman ya. At Dogezilla coin teman-teman. Followernya sudah lumayan besar ya. 46.100. Kita coba lihat ya teman-teman. Di sini ada beberapa info. Katanya. Nah, ini dia. We are looking bullish on the 12-hour chart. Weh. Ya, ada perkiraan lah. Ada perkiraan ya. Dala, apa? Chart dalam 12 jam ya. Dalam 12 jam. Jadi, mereka bilang secara technical analysis. Sebentar lagi ini akan terbang. Katanya loh ya. Tapi tetap do your own research teman-teman. Nah, ini teman-teman. Anda bisa pergi ke grupnya ya. Official Dogezilla. Ini linknya ya. Tinti ME garis miring Dogezilla portal. Ini juga bisa ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Anda bisa masuk ke grupnya ini ya teman-teman. Nah, ini. Di pesan yang dipin ini ya teman-teman. Ini harus kita baca ya. Supaya kita jangan salah. Dan saya mau sampaikan. Waktu itu saya sudah pernah ngomong di Twitter saya juga. Bahwa ada 10 hal yang mereka kehendaki ya. Dari developer. Supaya clear-clear dari awal. Justru saya senang yang begini teman-teman. Mereka langsung ngomong langsung mantep-mantep dari awal. Clear-clear. Jadi, nggak PHP-PHP gitu. Jadi, mereka bilang ada 10 hal yang kalian harus perhatikan. Langsung dibilang gitu memang. Ya. Sebentar ya. Coba kita cari teman-teman. Mungkin masih ada ya. Salah satunya yang dibilang ya. Nah, ini dia. 10 commandments to be a dogezilla millionaire. Ya. Dari awal loh ini sudah dibilang loh ya. Saya juga sudah posting dari sejak 8 Desember. Yang pertama, have patience. Anda harus sabar. Kemudian, Anda harus percaya dengan prosesnya. Kemudian, Anda harus teguh dengan proyeknya. Kemudian, percaya. Ya. Believe the impossible. Percaya bahwa bisa terjadi suatu hal yang mustahil. Contohnya ya. Misalnya, tiba-tiba kill for zero. Contohnya ya Shiba Inu. Nah, ini kan sengaja dibuat di sini Shiba Inu. Salah satu bentuk yang impossibility ya. Anda waktu itu saya sudah share juga di konten saya. Bahwa terjadi 52 juta persen. Waktu itu saya pernah ngomong. Dan saya buat kontennya waktu itu ya. Judulnya uang jajan 100 ribu menjadi 44,7 miliar. Kalau nggak salah. Itu ya. Jadi, Anda harus perhatikan ada impossibility begitu loh. Kalau Anda waktu itu sebagai pemegang Shiba Inu 100 ribu. Mungkin nggak kemana-mana ya. Waktu itu saya sudah pernah sorotin sih di konten itu. Jadi, cuman kalau sabar setahun. Bayangin aja 100 ribu jadi 44 miliar. Anda nggak usah buka-buka itu. Nggak usah lihat-lihat. Itu cat daripada tergoda. Nanti terganggu psikologi Anda. Diemin aja prosesnya begitu. Saya sangat menarik loh. Ini dari awal developernya udah bilang. Jadi, enak kita. Kemudian, work together. Kerjasama. Kemudian, Anda harus stay positive. Jangan negative thinking terus. Kemudian, jangan pernah takut sama yang namanya fooder ya. Kemudian, harus selalu kuat. Kemudian, harus selalu positif. Dan, ya stay diamond hands lah. Begitu ya. Dari awal udah bilang loh ya. Saya harus ingatkan. Jadi, kalau Anda nanti ngeliat di sini sebulan, dua bulan, tiga bulan nggak naik-naik. Anda jangan ngomel-ngomel. Begitu loh, teman-teman. Sama seperti si Shiba Inu ini. Waktu itu saya sudah review dia. Dan, saya sudah bolak-balik bilang, ini kalau Anda bukan tipe orang yang penyabar dan bukan tipe orang yang holder jangka panjang. Ini Anda stress nanti Anda di sini, teman-teman. Nah, begitu ya. Coba Anda lihat nih. Dari sini bulan berapa ini? Agustus sampai Agustus 2020. Katakanlah sampai ke sini lah ya. Sampai bulan April. Nah, tuh. Sampai bulan April 2021. Coba hitung, teman-teman. Ya. Agustus. Berarti 8 bulan. Agustus ke Desember kan 4 bulan ya. Dari Desember ke April kan 4 bulan. Coba Anda bayangkan. Sekarang Anda renungkan ya. Apa yang saya bilang ini? 8 bulan nggak kemana-mana catnya. Paling juga segitu-segitu, segitu-segitu, segitu-segitu. Kira-kira pusing nggak Anda? 8 bulan loh, teman-teman. Saya perhatikan loh itu holder-holder di grup-grup itu. Ada yang 3 minggu udah kepanasan tangannya. Pantatnya juga mungkin udah kayak gimana. Waduh, udah nggak tahan lah. Pingin langsung cepat-cepat ada. Kalau bisa, saya selalu bilang, kalau bisa 100 ribu Anda masukkan. Minggu depan udah 1 miliar. Waduh, saya selalu bilang, waduh, otak-otak mereka yang udah rusak semua. Coba bayangkan, itu possible nggak sih ya? 100 ribu gitu. Dalam seminggu Anda pingin cepat kaya. 100 ribu ya. Tinggal Anda baca mantra-mantra begitu. Tiba-tiba minggu depan, 1 miliar. Wah, Anda akan lihat tuh. Akan banyak daftar orang kaya baru di Forbes itu loh. Nyatanya nggak begitu kan? Iya, tidak ada yang namanya shortcut-shortcut begitu teman-teman. Cara juru-juru cepat kaya dalam sekejap. Nggak bisa. Lihat nih, sekarang saya mau nanya sama Anda, teman-teman semua. Kuat nggak Anda ya menghold gitu sampai 6 bulan? Saya bilangnya holder jangka panjang itu minimal 6 bulan loh biasanya. Lah ini, 8 bulan loh teman-teman. Apa kabar nyampe di sini ya? Ini, ini, ini Siba Inu ya. Dari sini nih, bulan Agustus sampai November tahun berikutnya. Saya waktu itu udah bilang loh ya. Jadi ini sekitar 15 bulan loh teman-teman. 15 bulan, 100 ribu berubah menjadi 4, hampir 45 miliar. Duh, padahal cuma uang jajan 100 ribu. Wapak susahnya sih diamin aja, kenapa gitu? Nggak usah buka-buka. Cuman ya begitu. Namanya manusia, kalau tangannya gatal di sini juga udah tipi. Begitu loh, nggak yakin. Di sini juga udah tipi. Begini, ini apa nih? Hah tuh, rupanya juga nih. Apalagi ambrol lagi di sini. Habis itu dia balap. Di sini nangis sih. Nah ini juga sama. Nah, saya agak-agak mensinyalir, jangan-jangan ini model-model devnya si Dogezilla ini. Mirip-mirip dengan si devnya Siba Inu ini. Kalau dari awal dia udah ngomong langsung tegas-tegas begini, teman-teman. Saya justru seneng. Begitu. Jadi, beli aja 100 ribu, 200 ribu, udah diemin aja, tutup, nggak usah buka-buka gitu. Tunggu aja tahun depan jadi apa. Kan begitu kan? Begitu. Jangan-jangan Anda jajan aja kalau di mal gitu, ke mal, lebih dari 200 ribu sekali jajan, sekali belanja. Hahaha. Iya kan? Parkir Anda di situ dari pagi sampai malam itu aja udah 50 ribu. Mending Anda beli kayak gini nih Dogezilla. Di 40 ribu dapat triliunan loh. Oke ya. Nah, itu sekilas intermeso. Jadi, di grupnya ini teman-teman, sepertinya ada yang cukup, cukup menguasai ya mengenai masalah teknik analisis sepertinya ya. Sepertinya. Sekali lagi, jangan Anda telan bulat-bulat loh apa yang saya bilang ini. Nah, ini ada yang bilang begini nih. Hello everyone. Nah, ya, jadi kalau nggak ngerti, ayo kita terjemahin sama-sama. Nggak apa-apalah. Ya, ini ambil Google Translate-nya. Kasih masuk di sini. Pasti. Apa sih dia bilang? Halo semuanya, saya Crypto King, ya, ahli teknikal analisis di sini di Dogezilla. Saya membawa dan memperbarui tingkat dukungan saat ini dan tingkat terobosan kritis untuk Anda semua. Sebelumnya, saya memiliki dukungan yang sangat kuat pada sepuluhan sampai seekor pauz memutuskan untuk melompat kapal. Apa lagi ini? Sekarang kami telah pulih dengan kuat. Maksudnya gini, teman-teman. Baru-baru ini, ini kan, kayak jadinya yang terjemahin. Earlier, we have a very strong support at the 10s until a whale decided to jump ship. Oh, maksudnya begini. Baru-baru ini, ya, kami ini, mereka maksudnya ya, mereka itu pernah memutuskan masuk ke sepuluhan sampai pada level whales. masuk ke 1 token atau 2 token begitu ya, lebih dari 10 mungkin ya. Nyatanya honeypot, gitu maksudnya. Tapi sekarang ini mereka beruntung, merasa beruntung karena menemukan dogezilla, ya, dogezilla, dan mereka buktikan bahwa ini tidak honeypot. Kira-kira begitu, teman-teman. Jadi mereka berangkat dari pengalaman pahit. Now we have cover strongly back to very strong support level. Oke, level kunci berikutnya adalah breakout dari level kartu 053. Jika kita keluar dari sana, kita memiliki peluang sangat tinggi untuk mencapai 1100 dan melompat 25-50% ke atas 1300-an. Jika kita menembus 15 level dukungan kritis, maka kita dapat dengan mudah melihat di atas 100 mil market cap. Ya, dan dengan menuju 20-25 detik. Ya, mungkin terjemahnya agak-agak kacau dikit ya, teman-teman. Maksudnya begini, teman-teman. Jadi, saya langsung analisa secara praktikal aja ya, yang gampang-gampangnya aja. Jadi, teknikal analysis kalau Anda perhatikan ya, ini kan kalau misalnya kita tarik garis ya, teman-teman. Ini kan ada beberapa support kuat lah ya. Saya ambil di sini aja nih, misalnya ya. Garisnya jangan miring. Nah, begitu ya. Udah datar belum ya? Udah datar ini kan? Nah, seperti itu. Oke. Nah, itu anggaplah itu support kuatnya ya. Support kuat itu maksudnya beberapa kali disentuh tapi nggak ditembus kira-kira begitu. Kalau saya tarik di sini, nggak bisa ya. Di sini lah. Nah, kira-kira di situ ya. Ini masih miring. Nah, mungkin di situ ya. Atau sedikit di bawah lah pokoknya ya. Anda lihat itu. Itu kan ada beberapa candle yang ya seputar-seputar situ lah ya. Dan, artinya dari titik sekarang, harga sekarang ini nggak jauh-jauh banget sih sebetulnya ya. Coba saya agak ubah sedikit ini settingan ininya. chart-nya coba dalam 4 jaman ya. Saya bikin. jadi sepertinya baru ada kenaikan kecil ya. Kenaikan kecil dari sejak ngedam itu ke sini ya. Ya, belum banyak lah. 33 persen kira-kira begitu ya, teman-teman. Nah, tapi secara overall itu kan masih minor, masih kecil lah ya. Tapi secara overall, teman-teman, kalau kita tadi lihat itu per day. Anda kan tadi lihat ini per day. Ya, coba lihat. dari titik mereka launching, ya, titik mereka launching itu katakan di sini sampai sini. Ini menurut saya ya masih wajar-wajar sih dan dan dia juga nggak bergak kemana-mana. Kan harganya mau jebol lagi ke bawah pun udah nggak juga gitu. Artinya ya, ya, mungkin di sekitar-sekitar garis biru saya tadi ini ya itu support at-kuatnya, teman-teman. Seperti itu. Jadi, kalau dari segi harga, tadi kan saya udah sebutkan ya di harga dalam rupiah ya, teman-teman. Nih, nolnya 10 di belakang koma 1661. Jadi, saya rasa kalau Anda bisa dapat 10000 ya udah mantep banget sih sebetulnya. Begitu ya, teman-teman. Nah, seperti itu yang dinyatakan di sini ya, teman-teman. Kemudian, tadi ada yang mengimpokan kepada saya Zilapay dan Zilex ya. Begitu ya. Itu di mana infonya ya itu. Oke, ini dia. Doge Zila, Zila Army. Nah, ini perkiraan ya. Perkiraan begini. Katanya siap-siap memantul gitu. Kira-kira, teman-teman. Ya. Di sini. Coba saya lihat di sini. Doge Zila, Zila Vex, Zila Swap. Ada yang nginfoin sama saya begitu. Coba saya lihat dulu ininya ya, teman-teman. Ini, apa namanya, white paper-nya. Ya. Coba kita lihat dulu. White paper-nya bagaimana. Nah, ini scams in crypto. Oke, ya. Doge Zila Vex. Oke, ini waktu yang lalu saya belum bacain ya, kalau nggak salah ya. Oke, ya. Nah, ini. Oke, coba saya bacain dulu sebentar ya, teman-teman. Doge Zila ini, white paper-nya. Anda, orang, Anda semua, ya, have the power, memiliki kekuatan atau kuasa untuk membuat kehidupan ini bebas dan indah, dan membuat petualangan kita itu menarik, ya, menantang. Then, in the name of democracy, atas nama demokrasi, mari kita gunakan kekuatan itu. Nah, kira-kira begitu mereka punya quotes, ya, teman-teman. Nah, ini kepercayaan mereka, we believe that all men have goodness in the... mereka percaya bahwa setiap orang itu ada kebaikan di hatinya. Dan, in the idea that if we do good, good things will also reciprocate and cause a domino effect across our community and extend beyond an unimaginable degree. Nah, ini mirip seperti saya ini, teman-teman. Jadi, mereka bilang bahwa idenya, kalau kita melakukan sesuatu yang baik, ya, maka hal yang baik juga akan terjadi dengan kita. Dan itu akan menyebabkan domino effect, ya, di semua komunitas kita. Di mana bisa sampai pada level yang tidak terbayangkan. Kira-kira begitu. Artinya, dari awal mereka sudah mengawali proyek ini dengan good will, ya, teman-teman harus dipahami. Kemudian filosofi mereka, we as community are fascinated by the power of compound, the single greatest source of force in the universe. A phenomenon claimed by Albert Einstein to be the eighth wonder of the... Nah, maksudnya begini, teman-teman. Mereka punya filosofi, mereka ini sangat terinspirasi, dan sangat yakin dengan yang namanya kekuatan bunga berbunga, bunga berganda, teman-teman. Anda tahu the power of compound itu adalah eksponensial, teman-teman. Kalau kita belajar di matematik, atau di kalkulus, di perpuliahan, perpuliahan. Jadi, dua pangkat satu, berapa coba? Dua pangkat satu, ayo. Dua pangkat satu, coba pencet kalkulator ya. Dua pangkat satu itu dua, dua pangkat dua itu empat, dua pangkat tiga itu delapan, dua pangkat empat itu enam belas, teman-teman. Dua pangkat lima itu tiga puluh dua. Jadi, kalau Anda taruh itu di Microsoft Excel, ya, atau Anda boleh juga cari di Google begini ya. eksponensial. Grab. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini teman-teman ya. Kita bisa lihat juga coba di image. Nah, seperti ini loh teman-teman, maksudnya eksponensial. Kita lihat ya. Waduh, kemana ini? Nah, begini. Lihat ya. Jadi, kekuatan eksponensial itu sedaset ini, teman-teman. Begitu. Nah, jadi, dari kurva ini Anda bisa lihat nggak? Lihat di, ini namanya, sumbu X. Ini namanya sumbu Y. Lihat yang di sumbu Y-nya begitu. Katakan, biasanya X itu adalah waktu. Y itu adalah hasilnya. Ini compounding. Jadi, Anda lihat nggak ini, grafik ini? Di awal-awal seperti nggak ada apa-apa sih. Lihat nih. Kan, seperti datar-datar aja kan? Seperti ini loh, rata-rata investasi, teman-teman. Karena itu saya bilang, semakin panjang Anda pegang ini, ini kan, katakan ini waktu. Kan tadi saya udah bilang. Time. Holding period. Kalau di kami orang saham, ngomongnya holding period. Semakin ini panjang, coba Anda lihat, teman-teman. Ini makin luar biasa, bukan? Itu. Karena itu selalu dibilang, long term, long term, long term. Karena ada efek compoundingnya, teman-teman. Coba kalian lihat. Kalau Anda pegang, cuma katakanlah ini, satu bulan, satu bulan, satu bulan, dua bulan, tiga bulan. Wah, nggak sabar langsung jual. Padahal dengan sabar sedikit, setelah langsung terbang. Itu maksudnya. Sebetulnya ini kalau saya tangkap, ini udah kode-kode. Ini cukup pintar ini developernya. Bicaranya pakai bahasa-bahasa sandi. Teman-teman, Anda harus mengenali loh karakter-karakter developer itu. Nggak bisa diterabas pukul rata semua. Nggak bisa. Ada yang dia suka bicara pakai bahasa-bahasa kode-kode, bahasa-bahasa sandi. Anda yang harus bijak-bijak, terserah mau yakin apa enggak. Nah, mereka juga nggak memaksa Anda untuk beli tokennya. Begitu. Coba kalau Anda misalnya ketemu sama developer model begini, dia macam ingkem begini. Udah kabur lah. Bukan rejeki Anda kalau begitu. Ya, oke ya. Mana tadi ya? Sini, sini. Nah, ini dia. Ya, teman-teman. Jadi, bersabarlah karena efek compounding itu, snowball istilah kerennya, bola salju itu, itu tidak bisa dihianati kecuali dengan menunggu dengan waktu. waktu yang panjang. Nggak bisa. Mau gimana pun caranya. Begitu. Itu udah saklek. Kalau di matematik itu, bicaranya begitu. Oke, ya teman-teman. Nah, kita coba lanjut lagi. Mana tadi? Nah, Dogezilla flagship utility use case known by... jadi, penggunaan atau utilitas daripada si token ini, itu dikenal sebagai fault. It's based entirely on this concept. overmetting good to the world by reducing scams in the crypto sphere and continually exploring the potential of new innovative concept. Jadi, mereka ini sebetulnya tujuannya. Mau membuat satu platform lah, katakan ya, untuk bisa mengurangi atau menekan yang namanya scam-scam di dunia crypto, teman-teman. Nah, ya teman-teman, sudah paham ya. Ini tentang mereka. Nanti Anda sudah bisa baca vis-visinya. Nah, ini, cryptocurrency market is growing 30% per year. Scams are also expected to rise relative to the growth in crypto market. Jadi, mereka ini terbeban ketika melihat crypto sih bertumbuh 30% per tahun. Tapi, scam juga bertumbuh juga. Nggak kalah ngerinya, katanya mereka ya. Nah, pada pertumbuhan crypto 30% tersebut, scam juga kurang lebih ya 19,3 miliar USD. Begitu ya. Jadi, cukup besar gitu. Kalau saya yang waktu, awal-awal saya belajar tentang crypto, teman-teman, saya ulangi sekali lagi. Waktu itu hasil penelitian mereka, nanti mungkin kalau ada waktu saya akan share. Bukunya agak tebal loh. Bahasa Inggris lagi. Nah, mereka bilang, ya, dari 100 yang listing, ya, itu ICO, Initial Coin Offering, atau coin-coin micin begitu, teman-teman, itu hanya 1-5%. Bahkan ada yang bilang 1-2% aja yang betul-betul mengerjakan proyeknya dari awal sampai akhir dengan tekun. Dev-nya maksudnya. Di tengah jalan, ada yang rakul, ada yang scam, ada yang honeypot, bahkan ada yang developernya kabur. Terus di tengah jalan, nggak menarik lagi proyeknya, udah nggak to date dengan jaman, tiba-tiba berubah, akhirnya SC-nya berubah, kemudian belok sana, belok sini, kemudian pecah kongsi developernya, ribut, berantem, kemudian pencatutan nama, kemudian ada yang mengklaim plagiat, wah, terlalu banyak masalah. Karena itu dikatakan, yang bisa sampai ke garis finish mereka, itu cuma 1-5%. Itu udah hebat loh 5%. Jadi, karena itulah selalu saya mengajarkan, dari awal, yang namanya financial risk management itu, hal yang sangat saklap. Contohnya seperti ini, Dogezilla, Anda mungkin nggak yakin, oke lah, daripada, mungkin, daripada nanti Anda, kalau ini beneran terjadi, dan ini bisa terbang, katakan sampai kill 5-0, atau kill 10-0, misalnya loh ya, daripada nanti Anda jadi nangis, menyesal seumur hidup, bagaimana cara mengantisipasinya? Tapi nggak, tapi nggak mempengaruhi keuangan Anda, dan nggak membuat Anda sampai sakit, nggak tidur, begitu, bagaimana caranya? Maka, belanjalah pada skala yang terbatas, Anda ikhlas untuk hilang, katakan berapa, yaudah, gue beli deh 100 ribu deh, nggak apa-apalah, kalau, kalau besar ya jadi gajah, ya kalau hilang ya jadi abu, memang begitu, seperti itu. Tahunya setelah setahun, wih, ternyata jadi miliar, nah tuh, kan lu jadi nggak nangis kan, terus dari awal kan udah di setting hatinya, kalau hilang ya udah ikhlas, yaudah, begitu, jadi nothing tulus lah, kita berinvestasi di kripto ini, begitu loh teman-teman, nah ini dogezilla fault ya, ini saya juga udah pernah review teman-teman, waktu yang lalu, jadi, long term goalsnya ya, at dogezilla, our long term goal is to increase security, nah ini Anda harus pahami, ini nggak mudah loh, mereka ini, projectnya adalah, bagaimana mau meningkatkan kualitas keamanan di dunia kripto market, di situ, memang sih, kalau Anda lihat kayak main-mainnya, apaan ini doge-doge lagi, apa segala macam kayak gini, kayak main-main, memang itu, kripto memang begitu, dari awal dogmanya, dari awal, mereka udah bilang, harus ada game teori, jadi, bisnis apapun itu, di dunia kripto, sedikit sekali yang Anda akan melihat bahwa, serius-serius dari awal, begitu, kecuali mungkin yang, token-token yang udah listing di papan atas, di coin market cap ya, kalau itu kan, ya gimana gitu loh, udah stabil, tapi kalau yang baru-baru begini, harus ada unsur-unsur menarik-menariknya, lawak-lawaknya teman-teman, lucu-lucunya, makanya selalu mengandung, unsur-unsur binatang, dogi terutama, paling rame, saya nggak tahu, mungkin ada ribuan kali ya, poin-poin yang selalu ada nyerempek-nyerempek, dogi-dogian, ya begitu, supaya menarik kan, maksudnya, gitu loh teman-teman, nah, ini mereka ini, kalau mau membuat satu, basis katakan platform, atau apapun namanya, untuk mengamankan, untuk mendeteksi scam, supaya kalian-kalian, nggak lagi kena scam, begitu, itu nggak mudah, gitu, kalau mau dibikin bagus, teman-teman, itu butuh waktu, jadi dari awal udah dibilang, fold platform, increase setting, crypto spread, community drive on project, dari awal udah bilang loh ini, jadi, kalau Anda ngambil, misalnya 100 ribu, jangan Anda ngomel-ngomel, kalau 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, belum kemana-mana, gitu loh maksudnya, nah dari awal, mereka udah bilang nih, makanya saya selalu menganjurkan, di grup, baca dong white papernya, cuman ya kasihan nih, holder Indonesia ini kan malas baca ya, begitu, jadi-jadi masalah, gitu loh, nah ini quarter 3, quarter 4, nah sekarang di sini, nah di sini, audit setif, dan fold application beta, nanti, quarter 1, 2, 3, 4, nah ini udah sampai, akhir tahun depan, mereka udah setting, quarter 4 kan, seperti sekarang, berarti, setahun untuk, satu tahun ke depan, mereka udah ngomong, mau bikin apa, teman-teman, nah ini harap dipahami, gitu loh, jadi kalau Anda melihat, si coin satu ini, kayak gak kemana-mana, ya Anda pahami ininya, gitu loh, roadmapnya, begitu ya, teman-teman, oke ya, nah in addition, other for the project, of the Gizilla, include, tribe, dogevers, Zilex, cross, and folio are yet, to be discussed more in detail, nah, mereka akan ada proyek, proyek macam-macam, saya sendiri belum tahu, ini apa, tribe, dogevers, dan seterusnya, mungkin dogevers ini, berbau-bau metaverse kali ya, begitu, nah ya teman-teman, nah ini, seperti itu, nih, jadi, ini butuh long term banget, jadi saya sarankan, kalau kayak saya ya, itu saya simpan di trust wallet, sebagai, wallet untuk jangka panjang saya, begitu, teman-teman ya, oke, kemudian, bagi anda yang baru mendengarkan, konten ini, anda bisa, mengklik ini ya, link pengete swap ini, anda bisa langsung, seperti ini ya, nah ini dia, nah seperti itu, atur aja nanti disini, mata uangnya, katakan, ding-wisdi, begitu ya, nah seperti itu, ini murah banget ini, sebetulnya, saya udah tunjukin tadi kan, 1 dolar aja, anda bisa beli, beli berapa ini, 1, 2, 3, 4, 865 triliun loh, ngeri banget loh ini, sempat ini beneran jadi 1 rupiah, jangan-jangan anda begitu buka wallet, pingsan anda langsung, bingung anda mau hudu, itu udah sering terjadi, di trust wallet, cuman, sayangnya, itu bugs ataupun, glitch ya, itu error teman-teman, karena ketika di swipe, cuma beberapa puluh ribu, atau beberapa ratus ribu, teman-teman ya, oke ya, silahkan disini, kalau mau belinya, kurang lebihnya seperti itu ya, teman-teman, nanti anda bisa baca, yang lain-lainnya, karena selalu akan saya cantumkan, ya semua linknya, oke satu lagi, kalau anda ingin mendapatkan update, anda bisa buat aja disini, nama anda, begitu ya, katakan seperti saya, nah ini, taruh aja emailnya disini, nah ini, misalnya ini email saya, teman-teman, nah begitu, subscribe misalnya, kenapa, supaya, ya bisa dapat update-update terbaru lah, begitu, nanti cek di email, begitu ya teman-teman, jadi setiap kali, ada hal-hal baru, mereka, ya, publish, begitu, atau launching, dan anda sudah menerima, email, begitu ya teman-teman, oke teman-teman, tadi ada teman kita, mengatakan ada Zilla Pay, Pay dan Zillax, saya kok gak menemukan ya, disini ya, sebentar, coba saya cari di Google, Zilla Pay, ya, Zilla Pay, atau Zillpe, ya, Pay Zilla, nah ini dia apa ini, teman-teman, oke, Pay Zilla, nah ini Zilla Pay, ya, nah ini saya gak tahu, ini ada hubungannya, apa enggak teman-teman, teman-teman, tadi ada salah satu rekan, menginfokan Zilla Pay, dan, apa ini, Zillax, Zillax, Zillax ini mungkin exchange, kali ya, maksudnya ya, seperti itu, nah ini, saya gak tahu, ini udah, udah aktif atau belum ya, nanti boleh dicek lagi ya, teman-teman, ini tadi ada rekan, menginfokan di group, katanya ada, tentang masalah Zillapay, dan Zillax, coba nanti tolong di, follow up, di watch ya, apakah memang benar, jadi kita kombinasi semua, dari teknika analisis, katanya udah siap-siap mau terbang, kemudian, setahu saya, mulai tanggal 1 Januari, mereka mulai burn ya, setahu saya begitu ya, coba ya, saya carikan datanya, Zillax web, nah ini Zillax web, sudah nanti tahun depan, kemudian, burn, tunggu ya, nah nanti Anda bisa bergabung di, telegramnya ya, teman-teman, burn, atau dilihat dari sini deh, nah ini ya teman-teman, ini holdernya udah hampir 260 ribu ya, teman-teman, dogezilla coin, dan yang di burn itu, baru sedikit sekali, baru 3,6%, tadi saya sempat baca sih, katanya mau di, mau di burn secara rutin, dimulai dari tanggal 1, bulan depan, bulan Januari, kira-kira begitu ya, kesempatan sih, seperti itu ya, ya di sana ada, forming kulis, ini perkiraan lah, teman-teman, oke, seperti itu, boleh ya, jadi, ya nggak ada salahnya, tapi tetap disclaimer on ya, teman-teman, do your own research, kalau saya sih, ya nggak apa-apa lah, beli 100 ribu, siapa tahu ya, berubah jadi 44 miliar, seperti Siba Inu ya, ya teman-teman, lumayan loh, biarin aja lah, setahun lah, siapa tahu ya, kalau nggak 44 miliar, 100 ribu jadi 1 miliar setahun, kan juga udah oke punya, teman-teman, langsung beli rumah Anda, ya, begitu aja, ya teman-teman, oke teman-teman, sampai jumpa pada konten berikutnya ya, ingat do your own research selalu, dan disclaimer on, gunakan selalu uang dingin, bukan uang panas, dan orang sabar cuannya besar, and see you, at the talk.